Pemisah nilai tukar rupiah menyentuh level 16.412 per dolar Amerika pada penutupan perdagangan pekan lalu. Angka itu mencapai posisi terlemah sejak April 2020 saat awal pandemi COVID-19 di Indonesia. Pada penutupan perdagangan hari Jumat 14 Juni 2024, nilai tukar rupiah tercatat melemah 0,87% ke level 16.412 rupiah per dolar Amerika. Sementara indeks dolar pada saat itu naik 0,34%. Bahkan pada perdagangan akhir pekan lalu rupiah sempat menyentuh 16.417 per dolar Amerika atau menjadi nilai tukar rupiah terlemah dalam 4 tahun terakhir. Menurut analis, tekanan pada nilai tukar rupiah dipengaruhi keputusan HOKISH Bank Sentral Amerika atau The Federal Reserve yang mempertahankan suku bunga acuan di level 5,25 hingga 5,5% pada pertemuan Federal Open Market Committee FOMC Meeting pada Rabu pekan lalu. Selain itu data inflasi Amerika yang masih tinggi dan menyebabkan The Fed harus mempertahankan suku bunga dolar lebih tinggi dan lebih lama berdampak pada imbal hasil Amerika dengan resiko yang terbatas menjadi lebih menarik. Sementara itu pada pekan ini pelaku pasar menantikan keputusan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 Juni mendatang. Pelaku pasar memprediksi BI rate akan dipertahankan di level 6,25%. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.